Yang diterima oleh pengungsi di lokasi ini, tadi pagi atau jam 10 itu telah terjadi pertemuan antara kosrat dan juga aparat kecamatan dan kepala desa. Dan dari pertemuan itu telah terungkap bahwa sebenarnya tidak sama sekali terjadinya penimbunan barang di kantor kecamatan yang selama ini terdengar. Tapi Pak Camat sendiri, tadi Pak Husni Roshid mengatakan bahwa ketika sehari setelah terjadinya gempa, bantuan yang telah diterima oleh pihak camat langsung didistribusikan ke beberapa desa. Di kecamatan Cisayong sendiri ada 13 desa dan 2 desa diantaranya mengalami rusak parah. Dan distribusi itu sendiri telah diberikan oleh satgas dari kecamatan dan juga aparat-aparat desa yang langsung datang ke kantor kecamatan. Dan mengenai bantuan yang dirasakan oleh penduduk saat ini adalah bantuan Pemda setempat yang... Dan bantuan yang dirasakan oleh masyarakat selama ini adalah bantuan Pemda setempat yang bersifat tanggap darurat. Jadi, kalaupun ada tanggap darurat dan belum merupakan sumbangan penuh karena Pemda masih membutuhkan data-data akurat mengenai jumlah korban dan jumlah rumah yang rusak di tempat ini. Dan kalaupun Anda saat ini melihat di sekitar saya, banyak sekali kasur-kasur yang dijemur, kemudian ada juga baik itu di atas rumput maupun di tenda-tenda. Itu karena semalam sempat terjadi hujan dan Anda bisa bayangkan kalau di desa Cisayong yang letaknya di dataran tinggi ini, cuacanya sangat dingin. Dan ditambah dengan hujan grimis membuat kasur sebagai alas tempat tidur mereka basah. Dan akibatnya ada seorang warga yang pada saat ini telah menerita sakit demam. Dan di samping saya saat ini ada Bu Nana. Bu Nana ini adalah warga desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong. Bu Nana, bagaimana tidur semalam sempat hujan ya? Semalam itu demam saya saja, sakit. Terus saya kedinginan, meminta semut. Terus kasur dijemur, pantal dijemur, semuanya jumur basah. Nah, apakah yang dirasakan Ibu itu juga dirasakan oleh pengungsi di tempat ini sendiri? Iya, tempat sendiri. Di sini sendiri, habis tolong minta dibantuin, rumah habis. Dan di sini kedinginan, kehujanan semalam. Nah, Ibu sakit, sakit demam. Apakah Ibu sudah ke dokter? Muntah, tadi ke Kuskesmas. Udah-udah dikasih. Kalau banyak yang nonton saat ini, apa sebenarnya bantuan yang benar-benar Ibu dan warga masyarakat ini butuhkan? Iya, butuhnya minta duit sama si Limbut, ya, untuk bikin rumah.